Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar Pada video Drawsori kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah dibalik lagu yang sedang viral di aplikasi TikTok dan aplikasi media sosial lainnya Bagi kalian pengguna aplikasi TikTok, tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu Dominic yang dinyanyikan oleh The Singing Nun Kurang lebih itulah penggalan lagu Dominic yang akan kita bahas di video kali ini Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang mengungkapkan fakta dibalik lagu Dominic ini Di dalam video tersebut, dikatakan bahwa lagu Dominic diciptakan oleh seorang biarawati Dikatakan pula bahwa biarawati tersebut jatuh cinta dengan seorang wanita Akan tetapi, hubungan kedua pasangan tersebut tidak direstui oleh orang-orang gereja Dan akhirnya biarawati tersebut menciptakan lagu berjudul Dominic ini Disebutkan pula dalam video tersebut, bahwa si biarawati dan pasangannya akan dihukum dengan cara dibakar Tetapi sebelum mereka dibakar, mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama Oleh sebab itu, lagu tersebut juga dijadikan salah satu soundtrack dari serial film horror di Amerika Yaitu American Horror Story Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan yang diberikan oleh salah satu pengguna TikTok Yang telah disebarluaskan di beberapa platform media sosial Sekarang, mari kita bahas kebenaran dari pernyataan tersebut Pertama, memang benar, penulis lagu Dominic adalah seorang biarawati Pencipta lagu tersebut adalah Janine Deckers Yang juga dikenal dengan Sister Smile The Singing Nun sendiri merupakan judul dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Janine Deckers Lagu Dominic yang diciptakan olehnya merupakan salah satu lagu yang sangat populer pada zamannya Namun, tiga tahun setelah kesuksesan lagu Dominic Janine Deckers memutuskan untuk keluar dari biara Dan memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang penyanyi Namun ternyata, setelah keluar dari biara Kehidupan Janine Deckers tidak berjalan baik Pada 1985, ia ditemukan meninggal bersama pasangannya Setelah menghabiskan masa hidupnya dengan mengkonsumsi alkohol dan obat penenang Akibat tekanan yang selama ini ia terima Nah, dari kejadian ini kita juga jadi tahu Bahwa sebenarnya Janine Deckers dan kekasihnya Tidak menerima hukuman dibakar oleh orang-orang di gereja Melainkan ia telah keluar sendiri dari biara Bahkan sebelum ia mendapat hukuman apapun dari orang-orang di gereja Lalu, sebenarnya lagu Dominic ini menceritakan tentang apa sih? Oke, sebenarnya lirik lagu ini terinspirasi dari kisah hidup Saint Dominic Atau dalam bahasa Indonesia disebut Santo Dominicus Yang merupakan pendiri ordo di mana ia menjadi seorang biarawat Lagu tersebut menceritakan seorang hamba Tuhan yang suci Yaitu Santo Dominicus Santo Dominicus sendiri dalam hidupnya dikenal senantiasa berbicara mengenai Tuhan Hidup dalam kemiskinan dan mengembalikan para pendosa ke jalan yang benar Dan di akhir lagu dituliskan permohonan rahmat untuk dapat menyebarkan kebenaran dan cinta kasih Tuhan di bumi Nah, sejak lagu Dominic jadi soundtrack serial horror Orang-orang akhirnya menganggap lagu tersebut berkonotasi menyeramkan Tapi, di Indonesia sendiri Lagu ini justru dirubah versinya ke dalam aliran koplo Yang justru membuat kesan seram pada lagu tersebut jadi hilang Haha, Indonesia emang gak ada ahlak Oke, mungkin itulah sedikit yang bisa aku jelaskan tentang lagu Dominic yang sedang viral di media sosial Terutama di aplikasi TikTok Semoga video ini dapat membantu menjelaskan tentang cerita sebenarnya di balik lagu Dominic ini Oke, sekian video kali ini Jangan lupa di like dan share jika kalian suka dengan videonya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!